Jaksa Penuntut Umum menghadirkan asisten rumah tangga atau ART Verdi Sambol, Dirianto alias Kodir dalam sidang Obstruction of Justice atau perintangan penyidikan terkait kematian Brigadir J pada Kamis 3 November 2022. Dirianto dihadirkan sebagai saksi untuk terdakwa Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, dan Irfan Widianto. Dalam kesaksiannya, Dirianto mengaku diperintahkan seseorang untuk membersihkan bercak darah Brigadir J, usai terjadinya penembakan di Duren 3 pada Jumat 8 Juli 2022. Namun saksi tidak mengingat siapa pihak yang memerintahkannya. Pada saat itu saya sedang di garasi, kemudian ada orang, mas tolong dong bersihin di dalam, seperti itu pak. Terus, apa yang kamu lakukan? Kemudian saya membersihkan. Membersihkan itu apa, bagaimana? Menurut Dirianto, saat itu TKP sudah dipenuhi orang dan dirinya diminta membersihkan bercak darah sekitar pukul 10 malam. Menanggapi kesaksian Dirianto, terdakwa Hendra Kurniawan mengaku tidak mengenal ART Verdi Sambo itu. Bahkan, Hendra mengaku tidak melihat Dirianto saat berada di TKP pembunuhan Brigadir J. Hendra Kurniawan bersama dua terdakwa lainnya, yakni Agus Nur Patria dan Irvan Widianto, menjalani sidang lanjutan Obstruction of Justice pada Kamis 3 November 2022. Ketiganya didakwa telah melakukan perintangan proses penyidikan pengusutan kematian Brigadir J. Terdakwa disebut jaksa menuruti perintah Verdi Sambo untuk menghapus CCTV di tempat kejadian perkara lokasi Brigadir J tewas. Terima kasih telah menonton!